Silakan Pak Ghani. Saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi, betul memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi. Dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu, Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu, Kota Bekasi, beserta beberapa camat dan beberapa pejabat Eslon II. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu, Kota Bekasi, itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding, ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi. Nah kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada KASAN untuk memutuskan. Kalau tidak ada izin ditayangkan, jangan ditayangkan. Izin nanti yang mulia menayangkan foto-foto bukti bahwa itu tidak semua nomor dua yang kami lakukan itu nanti. Ini siapa yang menayangkan? Kami tadi memberikan. Untuk mengkantar tadi. Iya Pak. Ya sudah, sudah cukup. Tadi ada banyak nomor. Terus kejadian di stadion tadi, juga ada pidato singkat saya. Ini pertandingan persahabatan untuk kami ingin dekat dengan para camat Pak. Jadi pada saat pertandingan persahabatan itu ada 12 kecamatan bertanding, Liga Besti kami sebutkan di situ. Terus kami bermain dengan BJB. Nah di situ setelah kami bermain dengan BJB, terus pembukaan. Nah pembukaan diteletakkan kaos di situ, masih di dalam plastik. Tapi ini kan eventnya berbeda Pak dengan yang dua semua tadi. Sama Pak. Bisa disandingkan. Miliknya pemohon dengan. Sama Pak kaosnya, warnanya, itu kan yang lagi pembukaan. Coba disandingkan Pak. Siap. Fotonya ditayangin dulu yang tadi. Sama yang di media. Mana yang milik pemohon? Nah ini. Nah ini. Kan beda event ini Pak. Ini. Ijin Pak. Di belakangnya Pak. Di belakangnya itu barisan tadi, foto-foto yang di belakang tadi. Yang di barisan. Barisan yang pemain. Kenapa yang di depannya dua semua itu? Ini para camat. Nah itu Pak. Jadi. Ada apa namanya yang nyusun di situ kan. Kawas itu tumpukannya satu. Itu satu sampai dua lima. Satu sudah diambil untuk keeper. Nah diambil nomor satu dan dua. Yang tumpukan atas. Nah nomor. Bawahnya itu dibagiin sudah dipakai semua Pak. Di belakang. Nah yang dua itu dipakai untuk seremoni. Masih di dalam. Dibungkus. Di plastik. Iya di lapisan kedua itu. Bukan menciptakan angka duanya yang banyak. Kaos nomor duanya. Enggak Pak. Itu sesuai dengan pemain Pak. Sesuai dengan tim. Coba kembalikan yang banyak nomor dua tadi. Berada berapa? Pas lagi seremoni. Ini ada yang. Memang beda warna, beda tim. Saya juga pakai nomor sembilan Pak di situ Pak. Iya nanti dari pihak terkait. Melalui pihak terkait yang ini ditambahkan jadi bukti. Dan pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Biar kami pertimbangkan nanti. Lanjut Pak. WC Wali Kota. Iya Pak. Jadi kami Pak di situ para pejabat itu juga. Ditutup gambarnya sudah. Menggunakan nomor sembilan Pak. Lanjut. Pertanyaan apakah Presiden pernah ke Bekasi? Pada sampai dengan tanggal 14 Februari pemilu, Presiden tidak ke Bekasi Pak selama saya menjabat. Tetapi pada tanggal 16, dua hari setelah pemilu, Presiden berkunjung ke Bekasi. Dan itu saya pun selaku PJ Wali Kota kaget karena baru diberitahukan oleh protokol istana jam 7 malam. Jadi kami mempersiapkan malam-malam itu karena yang menunjuk tempat itu semua dari istana. Bapak Presiden berkunjung ke Bekasi. Terus kaitan dengan pertanyaan proses pengangkatan PJ. Nah ini tadi sudah sebetulnya dijelaskan oleh saksi Pak Andi Batara. Pertanyaan di sini, Bupati yang jadi PJ dari unsur partai. Nah ini tentunya tidak ada Pak. Karena kan syaratnya harus ASN yang lagi menjabat JPT Pratama. Selanjutnya terkait dengan netralitas, saya dihadirkan sebagai ini tadi karena ada permintaan dan saya ditugaskan. Terus apakah ada aturan yang mengatur PJ bisa bersaksi? Nah ini saya tidak mengetahui, tetapi saya prinsipnya ada permintaan dan saya ditugaskan. Terus apa ada laporan kebawah aslu? Nah betul ada laporan tadi saya juga sudah sampaikan, ada laporan kebawah aslu dan kami sudah diperiksa semuanya di bawah sumpah. Dan kami sudah menjelaskan dan sampai akhirnya putusan KSN itu kami tidak terbukti melanggar. Ini Pak Ketua, saya potong sebentar. Pak Ghani, itu surat penugasan yang tanda tangan siapa itu? Sekjen Pak. Oh Sekjen, ya. Terima kasih. Baik. Lanjut Pak. Selanjutnya, apakah pernah mendapat instruksi? Nah kami tidak pernah, tadi saya sampaikan, kami tidak pernah mendapat instruksi atau arahan untuk mendukung salah satu paslon. Betul saya hadir pada saat di istana untuk seluruh PJ di mana ada arahan Bapak Presiden untuk menjunjung tinggi netralitas. Tidak miring, tidak miring ke kanan, saya artikan bahwa itu kami sebagai netralitas. Dan kami buktikan, di Kota Bekasi setiap kunjungan saya ke kelurahan, kecamatan, saya menyuarakan netralitas. Selanjutnya, bahwa pengaturan PJ telah diatur Undang-Undang 10. Ini pemilihan PJ selaku pintu nepotisme. Saya pikir ini tidak ada kaitannya, karena saya pun sebagai Kepala Biroh Hukum ditunjuk sebagai PJ oleh Kota Bekasi, ini tidak ada pemberitahuan atau misalkan saya hanya diminta CP pada saat itu. Proses selanjutnya, nah saya dikasih tahu bahwa saya ditugaskan selaku PJ. Memang banyak rumor banyak ini, tetapi karena kami berpegang bahwa sepanjang belum ada SK kami tidak mau menanggapi. Pak Ketua sedikit. Pak PJ, itu Bapak diusulkan DPRD atau diusulkan dari Kemendagri namanya? Yang bawa dari mana? Dari Kemendagri, Pak. Dan pemilihan PJ di Kota Bekasi tentunya ini sesuai dengan Permendagri, karena pada saat itu sebelum SK jadi, saya selaku Kepala Biroh Hukum. Jadi sedikit mengikuti dan alurnya dan setelah itu dicetak di kertas usus di Biroh Hukum. Itu yang kami ketahui. Agak diringkas, Pak. Atau cukup? Cukup, Yang Mulia. Baik, dari Pak Andi. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Mohon izin. Pertanyaan pertama, apakah ada 254 yang dititipkan oleh Presiden untuk tujuan tertentu? Kami nyatakan tidak ada. Karena mekanismenya kita tetap minta ke, untuk Bupati Wali Kota kita mintakan usulan dari DPRD Kebutuhan Kota masing-masing, dan Gubernur masing-masing, dan Menteri Dalam Negeri mendapatkan masukan dari Kementerian Lembaga, dan selanjutnya diserahkan kepada KL terkait untuk mengidentifikasi rekam jejak dan seterusnya, dan dilakukan pembahasan awal dan pembahasan akhir, sampai ditetapkan di penjabat tersebut, dan relatif terbuka dan transparan. Yang kedua, masalah pembinaan dan evaluasi terhadap PJ. Nah, di dalam Permendagri nomor 4 2023 tersebut, ada bab yang mengatur tentang pembinaan dan evaluasi, di mana PJ itu harus membuat laporan pertanggung jawaban per tiga bulan, yang disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati Wali Kota, dan juga kepada PJ Gubernur kepada Menteri untuk disampaikan kepada Presiden, dan selanjutnya dilakukan evaluasi per tiga bulan dengan menggunakan kurang lebih 11 ratus lebih indikator, yang disitu nanti pihak PJ menyampaikan capaian dan kendalanya, dan kemudian kita ukur dengan indikator yang ada. Dan selanjutnya, bahkan dalam setiap minggu, Bapak Menteri selalu juga melakukan evaluasi khususnya terkait dengan inflasi kepada pemerintah, kebawatan, kota, dan tentu di dalamnya ada PJ. Nah, proses evaluasi tersebut tentu akan menjadi bahan perwekan kinerja dalam bentuk pembinaan kepada PJ, apabila ada hal-hal yang kurang pas, sedangkan untuk di sisi lain, apabila proses tersebut tidak dapat berjalan maksimal, maka menjadi bahan penilaian kinerja penjabat kepala daerah. Nah, terhadap hal ini, Kementerian Dalam Negeri juga telah membentuk tim evaluasi, yang kemudian substansi evaluasi dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasrakatan. Kalau aspek pemerintahan diantaranya terkait dengan pengelolaan APBD, penegakan regulasi daerah. Kalau aspek pembinaan diantaranya terkait dengan inflasi, stunting, dan pengangguran. Nah, contoh konkret, kalau tadi juga ada pertanyaan terkait dengan tindak lanjutnya, bahwa salah satu contoh adalah kota Cimahi pada Oktober 2003, secara berturut-turut gagal mengendalikan inflasi, dan selanjutnya hasil evaluasi di penghujung, setelah dilakukan pembinaan, dan di penghujungnya kita melakukan penggantian. Itu juga menjadi bagian tindak lanjut, sama halnya juga dengan di Tapanuli Tengah, terkait dengan stabilitas dan konsumitas daerah, dilakukan pembinaan, pendampingan, dan selanjutnya belum optimal, akhirnya juga dilakukan penggantian. Sedangkan di aspek kemasrakatan, diantaranya adalah bagaimana penanganan pengaduan dan penciptaan teramtibum di masyarakat. Hal tersebut menjadi materi evaluasi dengan PJ yang secara rigid diatur dalam kurang lebih 111 indikator. Kemudian terkait identifikasi penelusuran rekam jejak, pada saat kami menyampaikan surat, atau meneruskan usulan-usulan DPRD, Kepatian Kota, Gubernur, dan Pusat, kepada KPK, PPATK, Setnek, Bin, dan selanjutnya, itu mereka memberikan catatan-catatan, BKN misalnya memberikan dokumen, bentuknya dokumen, dokumen rekam jejak dari masing-masing nama, yang menjadi usulan tadi, sebagai bahan untuk rapat pembahasan awal. Jadi bentuknya dokumen, KPK pun juga memberikan dokumen, PPATK pun juga memberikan dokumen, dan selanjutnya, itu kemudian dipaparkan, dan kemudian menjadi bahan untuk pembahasan awal, untuk mengidentifikasi rekam jejak masing-masing secara bersama-sama. Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Biani, bahwa PJ tentu berasal dari ASN, dengan kriteria JPT Pratama dan Madya, tentu bukan dari partai, karena ASN tidak boleh masuk menjadi anggota partai. Kemudian, masalah netralitas tadi sudah kami sampaikan, contohnya, tadi juga sempat diungkapkan terkait dengan, oleh Ibu Hakim, terkait dengan netralitas, kami sampaikan bahwa, untuk, masalah netralitas yang sedang berproses, itu Kalimantan Barat sedang berproses, kurang lebih pada saat terjadi tindakan, kemudian dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu kemudian menyampaikannya ke, menindaklanjutinya, dan menyidangkan, dan kemudian menyampaikan kepada KSN, KSN tersebut memberikan sanksi, dan sebelum itu dijatuhkan, itu dilakukan pemeriksaan, sebagaimana PP nomor 94 tahun 2021, sekitar pasal 16 sampai pasal 26, itu melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaannya tersebut, akan diserahkan kepada PPK, dan PPK akan menindaklanjuti, dalam bentuk sanksi. Nah surat KSN kepada kami, baru disampaikan tanggal 2 April yang lalu, jadi untuk Kalbar masih berproses, demikian pula juga dengan, Wali Kota Bengkulu. Sedangkan yang sudah dijatuhkan sanksi, itu adalah salah tiga. Salah tiga sudah dijatuhkan sanksi, dan dalam bentuk penggantian, apa sanksi, dan penggantian PJ tersebut. Kemudian, tadi juga ditanyakan, bahwa pilihan PP, kenapa bukan, eh maaf, kenapa bukan PP. Sesungguhnya, pengaturan terkait dengan PJ, bukan ruang kosong, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa sebelum tahun 2020, belakang itu, PJ sudah ada, dan kemudian, dasar pengaturan itu adalah PP 6.2005, dan PP 49.2008, dan untuk selanjutnya, setelah pasca terbit, putusan MK, nomor 15, dan nomor 67, kita, di mana di dalamnya meminta, meminta, di mana di dalamnya, terdapat saran dari Mahkamah Konstitusi, yang meminta pemerintah, untuk mempertimbangkan, bentuk peraturan pelaksana, terkait pengaturan pejabat kepala daerah, terhadap hal tersebut, tanpa menyebutkan jenis produknya, terhadap hal tersebut, pemerintah beri tingkat baik, untuk memperhatikan, dan merespon, dengan memproses, membentukkan rancangan, peraturan dalam negeri, pada saat itu, dan terbitlah, peraturan menteri dalam negeri, nomor 4 tahun 2023, yang di dalamnya, mengatur proses, mulai dari rekrutmen, sampai dengan sanksi, bagi kepala, bagi penjabat kepala daerah tersebut, dan itu dipandang, apa namanya, lebih, tepat, karena kebutuhan, yang pada saat itu, sudah bergulir, pengisian-pengisian PJ-nya, kemudian yang lainnya, terkait dengan, laporan ombudsman, laporan ombudsman, kami sudah juga bersidang, terhadap, pelaporan, dari, civil society, dimana menyatakan, bahwa ada malpraktek, terhadap proses, mengangkatan PJ, dan di dalam proses, persidangan di ombudsman, dan juga merespon, LHP, LAHP-nya ombudsman, kami sudah menyurati, kepada, pimpinan ombudsman, dan kepada presiden, serta menerangkan, poin-poin penguatan, bahwa sesungguhnya, proses-proses tersebut, kita sudah jalankan, dan perlu kami informasikan, juga bahwa sebelum, Permendagri, nomor 4 tahun 2023, proses meminta, usulan, kepada DPRD, Kabupaten Kota Provinsi, kita sudah lakukan, sebelum Permendagri itu, dalam bentukan hukum, tapi dalam prakteknya, kita sudah lakukan, proses-proses permintaan tersebut, sehingga membuka, ruang partisipasi, dan lebih transparan, dan itu kami urahkan, di dalam merespon, LHKP, LHP-nya, ombudsman, dan kemudian, kita teruskan juga, kepada Bapak Presiden, kurang lebih begitu, kami sampaikan, terima kasih,